Masih bersama saya di Creative Money dan kita masih berbicara soal sampah hari ini, Pak Mirza. Oke, saya mau ke Hana dulu nih. Saya mau tanya soal bisnis model dari Ways for Change ini. Awalnya untuk membuka Ways for Change ini perlu modalnya berapa sih? Waktu itu kita mulai dengan di bawah 2,5 M. Karena kita butuh untuk ngebangun infrastruktur yang paling utama. Karena kita mencari-cari di sekitar Jabodetabek ini belum ada yang namanya infrastruktur yang mau kita buat itu. Jadi kita belum bisa kerjasamakan. Akhirnya kita harus bangun sendiri. Infrastruktur yang paling gede yang kita harus bangun itu namanya rumah pemulihan material. Atau kalau di luar sana, di negara maju itu dikenal dengan nama MRF, Material Recovery Facility. Nah, kita bangun itu dengan waktu itu kapasitas masih maksimal sekitar 10 ton. Dan armada-armada pastinya. Jadi kita harus punya armada-armada sendiri untuk pengangkutan sampahnya itu. Jadi kalau bisnis modelnya sekarang itu, kita jadi sebagai jasa. Ada yang bentuknya jasa by project, karena kita punya subdivisi consulting sama campaigning, jadi edukasi. Terus ada yang bentuknya itu langganan jasa pengangkutan ataupun pengolahan sampah. Jadi itu untuk di divisi lainnya, divisi untuk pengangkutan dan pengolahan sampah. Jadi bisnis modelnya itu, ya seperti itu ada yang by project, ada yang langganan subscribe gitu. Investasi awalnya itu, investasi terbesarnya itu untuk apa sih? Itu tadi untuk pembangunan RPM-nya kita. Karena RPM ini sangat penting, harus ada di sistem kita itu karena itu sebagai sorting center-nya. Jadi walaupun kita sudah mewajibkan ke klien-klien kita untuk memilah sampah minimal itu jadi tiga, kita minta untuk memilah organik, untuk sampah-sampah yang mudah membusuk. Terus yang kedua itu sampah-sampah daur ulang, kayak kertas dan plastik dan metal. Terus yang terakhir itu sampah residu. Nah, walaupun di klien kita sudah dipilah jadi tiga, tapi kadang-kadang kan masih ada yang salah buang ya. Nah, kita dan perlu untuk disortir lebih detail lagi supaya bisa masuk ke pabrik-pabrik daur ulang rekanan kita. Nah, itu butuh namanya RPM ini atau sorting center itu. Di mana operator-operator kita mostly kerjanya di sana untuk memilah lebih detail berdasarkan materialnya, berdasarkan warnanya, kayak gitu. Ini mereka yang sudah expert ya? Iya. Kalau kita aja kadang-kadang kalau kita yang kurang hati gitu, yang ini recycle, reuse, atau yang apa-apa gitu. Iya, atau residu gitu. Bahkan mereka ada beberapa orang tuh ekspertnya beda-beda. Ada yang bisa mengenali sampah itu dari baunya. Jadi kayak dibuka terus dibauin gitu. Ada yang by tangan aja dia udah bisa bedain. Misalnya kayak botol nomor satu sama nomor tiga itu katanya beda cara megangnya. Oh, sampai spesifik sekali gitu ya. Jadi mereka lebih ekspert di sana. Kayak gitu. Saat ini emang karyawannya di Waste for Change itu ada berapa sih? Kalau karyawan tetap yang di kantor, sekarang kita alhamdulillah udah ada 70 orang. Itu terbagi di dua divisi tadi, di consulting campaign sama di collection. Nah, kalau yang operatornya alhamdulillah juga udah bertambah lumayan signifikan. Sekarang ada 40 orang. 40 orang. Kalau yang bagian collection ini maksudnya pemulung sampah? Collection ini bahkan sekarang kita memfasilitasi mereka dengan armada. Jadi yang tadinya mereka itu pakai grobak, kita lesin nyetir, dapet sim, terus mereka bisa menggunakan armada truk kita gitu. Hal-hal seperti apa sih yang kemudian disarana-sarana apa kemudian yang dikasih untuk para kolektor sampah ini? Iya, jadi pertama kita ajarin, jadi ada trainingnya juga. Karena biasanya kalau mereka tadinya yang informal sektor kan mereka yaudah yang penting ngumpulin sampah bernilai saja gitu ya. Makanya akhirnya mereka... Kali-kali kita lihat begitu ya emang ya. Jadi nggak pakai sarung tangan, terus ya pakai grobak, terus kadang mereka kan jadinya sakit-sakitan. Kalau udah sakit mereka nggak bisa dapet penghasilan gitu kan. Nah, makanya hal pertama yang kita berikan itu training tentang perlu menjaga kesehatan diri gitu, kebersih, bahkan kebersihan itu sendiri. Jadi kita kasih APD, jadi mulai dari sarung tangan, apron, boot, terus masker lengkap. Terus tadi juga upah yang emang rata-rata per bulan bisa dibilang lebih tinggi daripada kalau mereka harus mulung. Terus juga kalau untuk mereka yang operator di pengangkutan, ya mereka udah nggak boleh lagi tuh istilahnya mengangkut sampah pakai gerobak dorong manusia gitu lah. Kita ya, kita kasih armada berupa pick up atau truck kayak gitu sih. Lebih keren ya istilahnya. Iya, dikasih seragam juga gitu. Lebih bersih juga, lebih aman juga gitu ya. Oke, untuk Magalarva, perlu modal berapa sih untuk membuat bisnis ini? Kalau secara historical mungkin dulu model yang kita pakai untuk maybe the first year, the first year mungkin I think just below 200 juta lah kira-kira. Jadi itu untuk mungkin dari working capital sampai bikin kandang kecil dan beli alat, beli beberapa alat lah gitu. Itu kita awal mulai banget lah, itu tahun 2017. Pada tahun 2018 itu kita kebetulan dapat dipercayalah oleh our close friend mungkin. Bisa dibilang our close friend yang memang mungkin cukup beruntung untuk bisa. Dan cukup apa ya, dia mempercayai kami lah gitu dengan investasinya dia gitu. Yaudah nih, ku percaya sama kos yang lu mau bikin dan segala macam nih. Gua percayaan sama lu, gua akan join lu gitu. Itu kira-kira I think the second investment itu sekitaran, I think sekitaran 200 juta juga. Kalau nggak salah untuk kita pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Lalu dari situ kita ikut semacam akselerator gitu. Mungkin kita terpilih lah intinya dari satu, kita salah satu dari enam yang terpilih kayaknya dari banyak lah aplikasinya gitu. Itu kita dapat investment mungkin sekitar 350, sorry 400 juta gitu. Untuk kita bisa memperbaiki, di tempat yang baru itu kita memperbaiki semua sistemnya dan segala macam. Dan Alhamdulillah kita di akhir, sorry pertengahan tahun 2019 kemarin, kita kalau istilah di startup itu seed funding. Dapat seed round sekitaran 500 ribu dolar. Jadi sebenarnya gini, kalau menurut kita nih, mungkin ini juga, mungkin dengan kesempatan ini kita juga pengen call out for collaboration juga gitu ke depannya. Jadi kita melihatnya di industri ini, di dalam bisnis ini, yang perlu perhatian lebih dan perlu resource dan perlu perhatian lebih, itu adalah pemain yang bisa memanfaatkan, memanfaatkan produknya. Jadi pengetahuan tentang gimana cara beternaknya itu sekarang jauh lebih banyak dan pemainnya jauh lebih banyak dibandingkan pemain-pemain yang bisa memanfaatkan ini secara visibel gitu. Contohnya, sekarang kita call out for collaboration, misalnya kayak peternak lele lah gitu misalnya. Peternak lele itu kan selama ini 70% dari biayanya kan dia beli buat pakan kan, beli buat pakan yang dari pabrikan, berapa harganya itu mungkin 11 ribu per kilo dan segala macam. Sementara kalau dia nge-switch sepertiganya aja pakai protein berasal dari larva, dari black soldier fly ini, itu sebenarnya cost saving dia bisa sekitar 10-20% sampai 30% bahkan. Itu untuk lele. Nah, namun culture dari peternak itu kan tiap region beda, tiap spesies dari ikan atau dari ayamnya itu beda. Jadi mereka tuh ragu gitu untuk mempercayai kata-kata saya barusan gitu. Masalahnya cuma ada cultural barrier aja sih, kayak bahwa mereka nggak biasa dan segala macam. Oke, kita jeda dulu. Pemirsa, berapa omset yang berhasil dikumpulkan dari bisnis sampah ini? Kami akan bahas usai jeda, tetaplah di Creative Money.